Ipedia pasti tidak sabar kan menunggu akhir pekan untuk jalan-jalan bersama Ipedia. Kali ini Pulau Bangka dan Bali ar menjadi destinasi wisata Ipedia. Nah jika bermain ke Pulau Bangka, tak afdol jika tidak mencoba kemplang dan pengepuk bangka. Apalagi jika mencobanya itu langsung dari pabriknya sambil ikut melihat proses pembuatannya. Lalu tak lupa mencoba otak-otak paling terkenal di Bangka yaitu otak-otak Afung. Terakhir menyaksikan secara langsung acara penyucian yang dilakukan sebelum memasuki hari upacara odalan yang ada di Bali. Kira-kira seperti apa selengkapnya di Ipedia. Jika berkunjung ke Bangka Belitung, maka tak heran jika Ipedia sebanyak menemukan kemplang alias kerupuk bangka. Kerupuk berbahan dasar ikan penggir ini seringkali dijadikan teman makan nasi maupun makanan berkuah. Namun Ipedia penasaran gak sih seperti apa nih proses pembuatan kerupuk ini? Maka dari itu tim Ipedia pun langsung mendatangi salah satu pabrik pembuatan kemplang dan kerupuk bangka yang ada di kawasan Belinyu Kabupaten Bangka. Wah, cantik-cantik ini lagi pada ngapain ini? Ini lagi dikini kerupuk ya. Bu, nanya-nanya nih Bu. Tadi kan saya sempat baca-baca nih Bu. Katanya kalau misalnya di Bangka itu terkenal sama kemplang sama kerupuk bangka bener ya? Betul. Ya kalau kerupuk bangka ya tau lah ya kerupuk bangka berarti kerupuk dari bangka. Bangka. Nah kemplang itu kayak gimana Bu? Sama. Adonannya beda. Adonannya sama. Adonannya sama. Cuma tetakannya udah beda. Ano tuh. Kalau kerupuk gini kan pakai. Oh. Ih pakai yang gini. Tiri. Kalau kerupuk pelang, sakit tetak. Agak licin. Apa itu bahan? Ikan. Penyedap rasa. Ikan ini ikan pakai apa itu? Kiri-kiri. Oh itu yang terkenal. Karena kan kalau kerupuk bangka itu pakai ikan tenggiri ya Bu ya. Misalnya nih Bu. Kan si ikan tenggiri itu udah halus ya. Iya. Itu dicampur bareng sama adonan. Iya. Sama adonan. Nah biasanya campurannya berapa banding berapa nih Bu. Saya boleh tahu. Oh udah feeling aja gitu. Wih. Masih semuanya menggunakan feeling. Makanya rasanya itu pasti enak banget gitu ya. Tapi standarisasi ini tetap dijaga nih ya. Bu saya boleh cobain Bu. Ini pada enak nih kayaknya ini. Oh silahkan. Coba-coba ya. Saya coba ya. Ini kenapa diginiin dulu? Enggak pakai gitu. Yalah ini kayak. Oh iya. Terus. Kok saya gede? Ya ini kecil-kecil semua. Oh ini. Iya ya. Cetak. Tengah. Gangan diputar. Cukup satu kali. Nah gitu. Oh. Ini bantet nggak ya? Nah bagus. Serius? Iya. Apeders ternyata proses pembuatan kemplang maupun kerupuk bangka ini terbilang unik. Sebab setelah melalui proses pencetakan kemplang akan dikukus terlebih dahulu selama 3 menit lalu dijemur selama 3 hari. Kemudian barulah digoreng. Oke. Apeders ini adalah kerupuk yang mau dikukus. Taruhnya di mana nih Bu? Saya bantuin ya? Taruh. Di atas? Di atasnya? Gini. Puyo panas. Puyo panas. Buat. Buat lah. Buat lah. Ayo angkat aja. Angkat aja. Oh ini dia angkat. Oh. Oh. Efektif sekali banyak. Ini 3 hari banget nih Bu. Aduh panas. Ini 2 setengah hari bisa. Abis dijemur tuh diapain dulu tuh Bu di sini tadi? Itu di Hong namanya. Di apa itu di Hong? Di Hong. Hong pakai api kecil. Oh pakai api kecil berapa lama? 2 jam. 2 jam. Nah ini yang udah selesai di Hong. Masukin. Set. Terus pakai yang mana ini Bu? Kacu-kacu dulu. Ini terus tunggu berapa lama nih Bu? Enggak. Asal udah kelihatan putih-putihnya agak mekar. Nah. Masukin gini. Masukin kuali. Adih lah. Ongseng. Ongseng. Udah pintar nih. Bukan sulap. Bukan sih. Coba ini masuk panas nih. Ini ya agak dingin. Enak kan? Enak. Nah IPDR selain tadi dari publik ya ternyata di sini ada tokonya langsung sama Cicinya. Halo Ci. Halo. Fadi Ci. Tadi abis main dari ini. Dari pabrik ya. Pabrik. Dan ternyata ini saya agak amaze. Saya sudah belajar membuat kerupuk bangka. Ada 2 jenis yang besar dan kecil sama kemplang. Ternyata. Di sini kenapa banyak banget nih modelnya ya? Iya banyak variannya. Variannya oke. Ini kemplang ya? Iya. Ini kemplang nih yang tadi saya buat. Yang goreng. Terus kerupuk bangka ini ya. Ini kerupuk bangka. Ya kerupuk keriting. Nah yang lainnya apa nih saya ngerti semuanya? Ada getas juga ada. Getas tuh apa ya? Getas tuh. Apakah kaya sukrok? Bukan? Enggak beda. Dia macam kemodalnya kaya sukrok. Tapi dia dari ikan juga. Oke ini kemplang ikan. Yang panggang. Yang panggang. Oh ini dipanggang. Iya. Oh ini beda ya dia ada kebakar-kebakarnya gitu ya. Pake arang panggangnya. Kalau yang udang kayak gini. Mana yang udang kayak gimana? Kayak gini. Nah ini kemplang. Keplang-keplangnya yang lebih rapi yang ini ya. Ini ada yang dari sini juga ada. Kayak gini juga ada. Banyak varian ini. Sangkah kamu? Terdapat sebuah fenomena ini bernama bioluminasis. Yang berarti gelung udang di area pantai dan juga laut. Kilauan cahaya berwarna biru ini berasal dari cahaya yang dipancarkan oleh hewan laut. Seperti ubur-ubur, plankton, maupun kunang-kunang. Pencet dekat isinya. Nah terus tusuk ke bawah. Tusuk ke bawah. Dari atas dari bawah angkat dikit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!